Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan untuk hari ini kita bersyukur sekali karena ada tamu dari Jakarta dan tentunya ini kita akan mendapatkan masukan informasi dan berbagai sumber yang tentunya nanti akan disampaikan dalam dialog duduk bersembang di pagi ini ya kita akan langsung saja menyapa narasumber kita pagi ini yakni yang pertama kami perkenalkan Bapak Haji Nofrizal SPMA beliau adalah Sekretaris Utama BKKBN apa kabar Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang ke Tanjung Pinang, kapan Pak? saya sudah satu malam disini, sejak kemarin sudah satu malam disini ya Pak ya? iya nah kalau Bapak lihat kondisinya seperti apa masyarakatnya Pak? wah luar biasa, mulai dari bandara walaupun malam hari lampu-lampu juga hidup gitu ya apalagi kalau kita mau masuk ke bandara Visabilillah ya Pak kita bisa melihat terang-benerang suasana di Tanjung Pinang iya, sudah berapa kali Pak datang ke Tanjung Pinang ini Pak? waduh saya mau sedih mengatakan ini pertama saya datang ke sini ke Tanjung Pinangnya ya, tapi kalau ke Kepri-nya sudah sering dan hari ini juga kami mengundang ya Bapak Asisten Administrasi Umum Bapak Muhammad Hasbi MSI benar Pak ya? Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tadi Bapak dari mana Pak? dari kantor gubernur ya dari kantor gubernur ya Pak ya, tentu sibuk sekali ya Pak ya masyarakat di Tanjung Pinang ini, kalau Bapak melihat seperti apa nih Pak? ya mungkin kita yang jelaskan wilayah perairan wilayah perairan, wilayah merahitin dengan pulau-pulaunya, dengan segala permasalahannya ya kita sangat butuh program-program KB ini terus dikembangkan iya, nah ini kita ketahui bahwa ada rencana pemerintah ya untuk mengalihkan fungsi atau pengelolaan dari aparaturnya pegawainya yang awalnya dikelola oleh pemerintah daerah dan ternyata sekarang ini juga ada kebijakan dari pemerintah pusat ya bahwa nanti PLKB itu akan dikelola oleh pemerintah pusat ini sebenarnya sudah idealkah itu Pak? Baik Bu Rima, ini kan bagian dari pembernahan atau perbaikan sistem administrasi ya ke pemerintahan, terutama yang terkait dengan aparatur memang selama ini ada kesan bahwa program pemerintah di Jakarta itu tidak sampai seutuhnya di masyarakat karena yang menjembatani program itu kan adalah tenaga kalau di pemerintah namanya pegawai negeri di BKKBN kita memiliki dua pegawai pertama pegawai administrasi di kantor kemudian petugas lapangan yang juga namanya pegawai nah untuk itu kita ingin program ini sampai ke masyarakat perlu ada pembernahan maka begitu revisi Undang-Undang 32 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-Undang 23 dari tahun 2014 itu ada klausul yang menyatakan bahwa pengelolaan penyuluh KB dan petugas lini lapangan KB itu dilaksanakan pengelolaannya oleh pusat sementara pendaya gunaannya pemanfaatannya itu tetap akan berada di bupati wali kota atau pemerintah kabupaten kota jadi menurut saya apakah itu baik menurut saya sangat baik karena dua pemerintah sekarang yang apa namanya yang saling bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan penguatan memaksimalkan kerja mereka dan sekaligus juga untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan standar yang jelas sesuai dengan kebutuhan kita untuk daerah provinsi Kepulauan Riau sendiri Pak untuk pemerintahnya dengan kebijakan pemerintah yang sekarang ini apa pendapat Bapak? jadi secara umum kita sangat dukung sebenarnya kenapa? karena memang BKKBN ini kan hadirnya hanya sampai di tingkat provinsi ada nama perwakilan BKKBN sedangkan untuk kabupaten kota itu karena ini otonomi maka itu tugas-tugasnya itu dilekatkan pada dinas-dinas OPD terkait nah ada yang membentuk dahulu dulu membentuk bergabung dengan kependudukan keluarga berencana kalau sekarang bergabung dengan pemerintah perempuan perlu dengan anak gitu nah ini karena ini sifatnya otonomi maka ini tergantung kepada kebijakan kabupaten kota juga nah sehingga kita melihat pada hari ini penyerahan petugas itu tidak semua kabupaten kota ada penyerahannya hanya ada di dua kabupaten kota yaitu kota Tanjung Binang dan kabupaten Natuna di tempat lain macam mana? di tempat lain itu bukan tidak ada-ada cuma dia tidak khusus mengelola program KB itu dia program itu dilekatkan pada aparat terkait terendah itu baik di Kecamatan Bode Desa tapi namanya sudah dilekatkan atau diperbantukan pasti tidak akan sama dengan orang yang betul-betul mengurus itu nah inilah jadi titik sentralnya sehingga kita berharap dengan ini sudah nanti menjadi kewenangan pusat nanti bisa saja mungkin pusat akan sebar itu tenaganya dan setelah dilatih terlebih dahulu sehingga nanti ke depan pulang KB ini bisa lebih baik saya kira-kira ke depannya Pak apakah ada rencana untuk penambahan PLKBnya Pak? ya sebetulnya keinginan kita atau dalam perencanaan kita ya harus ada karena rasio penyuluh KB per desa itu sekarang kan cukup tinggi ya seharusnya kan satu penyuluh itu membina 2-3 desa atau kalau di dalam populasi mereka diharapkan satu penyuluh itu bisa membina 1.000-1.500 pasang usia subur nah sekarang kan rasio nya sangat apa ya jaraknya sangat besar saya beri angka nasional kita sekarang punya 76-77 ribu desa sementara penyuluh kita cuma 15.000 itu pun kan lempuk di Jawa karena daerah-daerah yang dulu dimungkinkan untuk merekrut satu penyuluh itu satu RW, satu RT nah coba bisa dibayangkan rata-rata nasional adalah satu penyuluh membidangi atau membawahi 6-7 desa apalagi di luar Jawa seperti ke Pulau Rio ini tadi Pak Gubernur, Pak Asisten sudah sampaikan bahwa yang langsung memang jabatan penyuluh itu mungkin jumlahnya sedikit 20 orang tapi yang kita titipkan program apakah melalui petugas pendamping desa apakah melalui babinsa apakah melalui bidan di desa ada lagi yang namanya sekarang pendampingan PKH itu kita bisa titipkan program KB namun ke depan kita dalam proyeksi kita kita butuh 2019 itu 25.000 dan itu sudah kita sampaikan kepada Menteri yang menangani aparatur kalau lah umpamanya itu bisa diterima berapa apapun itu akan tersebar ke desa-desa yang membutuhkan terutama di Kepri ini nah Kepri ini butuh lebih besar kalau untuk Kepri ini butuhnya berapa Pak? di Kepri ini dengan 300 desa ya saya lupa 401 401 ya kita butuh sekitar 100 sampai 150 orang sekarang ada cuma 20-an ya nah ini itu pun terkonsentrasi hanya di Tanjung Pinang nah untuk itu kita butuh sekitar 100 sampai 150 lagi Pemirsa dimanapun Anda berada tentunya ini menjadi kabar gembira bagi kita semua khususnya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bahwa perhatian pemerintah pusat khususnya dari BKKBN akan memberikan jaminan tentunya kepada kebahagiaan masyarakat karena ini adalah tujuan dari kita semua bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pasti mendukung adanya kebijakan pemerintah pusat baik Pemirsa kita lanjut lagi untuk menanyakan langsung ya kesiapan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibalik setiap konser yang sukses selalu ada perencanaan yang serius di semua aspek mulai dari koreografi, repertuar lagu, konsep lighting, tata panggung, kostum, dan band pengiring begitu juga membangun keluarga harus direncanain benar-benar baik Pemirsa tentunya kita ingin sekali mengetahui bagaimana kebijakan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan rencana dari pemerintah pusat khususnya untuk menambah penyuluh di Provinsi Kepulauan Riau kita langsung saja ke Bapak Muhammad Hasbi MSI ya Bapak tentunya tadi sudah kita dengar ya kebijakan pemerintah bahwa nanti akan menambah penyuluh di Provinsi Kepulauan Riau nah ini bagaimana tanggapan Bapak? ya kita jelas terhadap hal itu sangat mendukung sekali kenapa kita sangat mendukung? karena memang seperti saya sampaikan di forum kita acara rapat telah tadi bahwa BKKPN itu hanya hadir sampai di tingkat Provinsi dan tidak mungkin Ibu Kakanwin itu akan sampai di Pulau Laut segala macam itu untuk pembinaan keluarga berencana karena itu kita butuh orang-orang yang betul-betul berhadir di lapangan dalam rangka pembinaan keluarga berencana, kepedulukan, dan keluarga ini starting pointnya di sisi lain bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini dengan pulau-pulau yang letak yang strategis dan pulau-pulau yang tersebar ini ada satu pulau tak sampai satu desa ini butuh perhatian yang ekstra keras macam mana program KB ini sampai ke titik-titik terjauh belum lagi kalau aku bicara dari sisi pertumbuhan penduduk kita kalau dari nasional pertumbuhan penduduk nasional cuma 1,49 kita itu 4,69 bayangkan berarti dari sisi pertumbuhan penduduk kita sangat besar walaupun banyak disumbangkan dari arus migrasi masuk tapi apapun ceritanya, rata-rata yang masuk itu rata-rata berasal dari mereka yang produktif yang mereka, Naf cakap mungkin, masih terbuka peluang untuk menambah anaknya nah ini kalau tidak kita kelola akan menjadi masalah untuk daerah Provinsi Kepulau Niyaw sendiri Pak, ini di daerah mana yang mungkin kesadaran masyarakatnya belum tercapai Pak? secara umum, secara umum ya mungkin lebih kurang ya lebih kurang kondisinya apalagi kalau di pulau-pulau terjauh itu karena memang kita belum sentuh mereka dengan keterbatasan tenaga kita dari tadi yang diserahkan itu dari 22 se-provinsi itu 18 menumpuknya di Tokota Tanjung Pinang 4 di Natuna sedangkan keputusan kota lain tidak ada mungkin programnya tetap jalan tetapi dilaksanakan oleh petugas yang bukan bergerak khusus di bidang KB sehingga kita tidak terlalu banyak berharap India bisa akan melalui perangkab itu dengan sebaik-baik karena itu dengan program ini kita sangat dukung sekali hanya saja kita berharap kepada BKKBN jangan samakan kita dengan Pulau Jawa kenapa? karena memang rentang kendali kita jauh dengan ukup pulauan termasuk kalau nanti ada biaya operasional jangan dibuat standarnya sama dengan Jawa sana ini yang kita harapkan sebenarnya kalau untuk pemerintah provinsi sendiri apakah ada juga menganggarkan Pak? mungkin dari kebijakan pemerintah pusat sudah ada nantinya pegawai-pegawai yang akan diturunkan ke DRM provinsi untuk penganggaran mungkin biaya operasional ataupun apalah namanya itu apakah juga dianggarkan nanti Pak? kalau itu lebih banyak nanti karena itu operasionalnya ada di kabupaten kota dan kewenangan itu ada di kabupaten kota maka itu lebih banyak oporsinya itu dari kabupaten kota namun demikian kita juga ada leading sector yang bisa bersinergi dengan keperwakilan BKKBN yaitu dinas pemberayah perempuan, pelindungan anak ini mungkin bisa disinergi di sana tapi persinya untuk pengelolaan PLKB dan BKKBN ada banyak di kabupaten kota karena memang tugas pokok itu melekat di dalam OPDA yang ada di kota-kota Pak Nofriza, ini prosesnya seperti apa nanti yang mungkin tahapannya sudah sampai di mana saat ini yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat Pak? ya ini kan proses panjang ya tahap awal kita sudah selesaikan pertama yang tahap awal itu adalah menginventarisasi, mengidentifikasi dan memetakan berapa jumlah dan komposisi penyuluh ini seluruh Indonesia makanya didapatkan angka 15.458 orang nah itu bergeser terus angkanya karena banyak juga yang pensiun rata-rata di Indonesia itu pensiun 500-600 orang setiap tahun untuk yang penyuluh ini ya nah kemudian kita masuk tahap kedua penyelesaian administrasi dimulai dengan hari ini dan serentak seluruh Indonesia itu namanya penyerahan atau penandatangan berita acara serat terima karena itu yang menjadi bukti sah bahwa pegawai ini dialihkan ke pemerintah di Jakarta nah setelah BIST ini masih akan ada prosesnya yang kita sebut dengan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran di Kabupaten Kota dan itu sebagai prasarat bahwa di Jakarta bisa membayarkan gajinya per 1 Januari 2018 jadi surat pernyataan melaksanakan tugas FPMT-nya akan terbit 1 Januari sementara SKPP-nya atau surat keterangan pemberhentian pembayaran itu kita berharap 15 Desember sudah selesai nah itu pekerjaan administratif ya sampai betul-betul diakini 1 Januari mereka sudah menerima gaji yang berubah dari pemerintah APWD atau Kabupaten Kota ke gaji yang ada di pemerintah pusat setelah itu panjang lagi pekerjaannya pertama memetakan mereka kebutuhan tenaga per Kabupaten itu seperti apa dan yang lebih penting lagi adalah kita sedang mempersiapkan karena salah satu amanat daripada undang-undang adalah sertifikasi dan standarisasi PLKB karena kewenangan pusat ini kan sudah berbagi kewenangan nih dalam KKB-PK ini ada 10 kewenangan pusat kemudian ada 6 kewenangan provinsi nanti diemban oleh dinas bentukan gubernur yang disebutkan tadi dinas pembedaan perempuan pelindungan anak dan KB itu memegang 6 kewenangan sementara Kabupaten Kota itu memegang 8 kewenangan jadi sudah berbagi kewenangan itu nah ini yang kita selesaikan salah satu kewenangan pusat itu nanti adalah standarisasi dan sertifikasi nah semua kita standarkan nanti kita bisa lihat baru mereka nanti masuk ke dalam training apa ini yang kurang itu di KB Kepri itu apa saja apakah analisis hitung-hitungan kependudukannya apakah komunikasinya dan lain-lain jadi pekerjaan kita tidak akan berhenti sampai kita betul-betul menemukan suatu cara mengembalikan apa namanya ini program ini sekarang kan program dua yang kita pegang pertama adalah menghadirkan negara di setiap keluarga bahwa dia butuh KB ya harus ada orang yang melayani kemudian sudah ada gerakan nasional melayani dan itu pemerintah harus betul-betul sampai kepada masyarakat memberikan pelayanannya gitu makanya saya pikir mudah-mudahan kita dapat tambahan penyuluh ini dan kita akan distribusikan ke kalau Tanjung Binang ini sudah cukup maka enam lagi perlu kita bantu dari pusat kalau saran dari pemerintah provinsi sendiri Pak Alpapan sarannya kita mungkin kita belajar banyak ya belajar banyak dari perjalanan KB selama ini karena mungkin kita menyadari itu juga kealpaan kita mungkin pada saat awal-awal reformasi kita penataan itu kurang lepas sehingga akhirnya banyak yang mereka sebenarnya sudah ada ke PLKB lalu pindah kemana-mana nah ini ke depan nanti kalau sudah menjadi pegawai pusat sehingga penataan itu bisa lebih baik termasuk juga sertifikasi tapi apapun ceritanya termasuk karir mereka juga harus terus diperhatikan karirnya cerita karirnya gimana nih Pak? ya mereka sekarang kan dalam line ya dalam garis jabatan fungsional itu nanti akan kita lihat jabatan fungsional itu kan bertingkat-tingkat sampai kepada jabatan fungsional apa namanya penyuluh utama nah itu kan mereka bisa ditempatkan di provinsi bisa mereka ditempatkan di kabupaten kemudian mereka bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi karena itu dibolehkan sistem ASN sekarang boleh ikut seleksi terbuka untuk jabatan eselon 2, eselon 1 sekalipun dan jabatan-jabatan fungsional kita buka asal memenuhi syarat apakah umurnya apakah pangkatnya begitu kan nah dengan demikian jadi tidak tertutup kesempatan bagi seorang penyuluh KB itu berkarir di birokrasi berkarir sebagai pemimpin birokrasi dan juga dia bisa ke dunia politik juga kan gak ada masalah mau jadi bupati mau jadi gubernur nah dengan demikian yang penting penyuluh ini harus kita siapkan harus betul-betul punya kemampuan ya kira-kira kemampuan apa yang paling mendasar Pak? ada tiga ya kemampuan yang kita ya urung punya ya pertama kemampuan komunikasi di komunikasi itu ada lobby ada negosiasi ada meyakinkan orang dan lain-lain itu penting karena orang penyuluh ini kalau dia menyerah belum apa-apa sudah menyerah itu dia ada tanda-tanda gagal nah yang kedua adalah kemampuan kependudukan demografi analisa bagaimana proyeksi penduduk kemudian mereka melihat potensi penduduk itu seperti apa yang kita sebut dengan dasar-dasar demografi yang ketiga adalah kemampuan yang sekarang kita kembangkan namanya kemampuan pengasuhan pendampingan jadi pengasuhan pendampingan itu kan teknis dia harus paham betul tentang seribu hari pertama kehidupan dia paham betul apa yang harus diberikan kepada remaja jadi tiga itu yang kami lihat rumpunnya tapi nanti anaknya banyak sebelum ini Pak bagaimana mereka melaksanakan tugas Pak apakah peran itu sudah dilaksanakan Pak kita adalah negara yang terkenal ya di dunia ini adalah gurunya KB Indonesia itu gurunya keluarga berencana Pak Sisten tahu persis dulu negara-negara Cina pun negara-negara Jepang pun berlajar ke Indonesia soal KB nah tentu peran penyuluh yang besar itu jadi mereka memang kita harus mengakui di tangan mereka lah sebetulnya keberhasilan itu ada nah memang terjadi sedikit turbulan lah ya kalau kita naik pesawat itu ada goncangan gitu ya dari reformasi ke era yang sekarang ini kita tidak cepat membenahinya sehingga memang ada keteledoran kita ada ke anilah apa namanya keterlambatan kita untuk mengembalikan posisi mereka jadi secara individu sekarang penyuluh itu luar biasa saya hitung-hitung banyak sekali yang sudah jadi bupati banyak yang sudah jadi wakil bupati ya segda dan macam-macam karena memang kemampuan personalnya itu personalitinya nah jadi sekarang kemampuan personalitinya kita naikkan dia kemampuan kolektif jadi merata semuanya saya berharap penyuluh ini akan karena direkrut dengan seleksi yang agak ketat kemudian mereka di training agak lama kalau dulu 3 bulan trainingnya baru mereka bisa masuk kemudian mereka divariasikan mungkin 2 tahun di desa ini pindahin lagi desa sana jadi mereka menguasai lapangan ya untuk saat ini mungkin ada target ya Pak ya ketika ada program ini dijalankan target ke depannya bahwa dulu pernah jaya maka ke depannya juga akan jaya nah kira-kira targetnya ini berapa berapa lama ya Pak ya ya sekarang kan manajemen pemerintahan dan itu berubah kita bekerja sekarang dengan patokan indikator kinerja kita tidak hanya bisa dikatakan orang hebat kalau bukti-bukti kuantitatif tidak bisa kita tunjukkan nah ini berubah sedikit gitu jadi PLKB juga diberi target-target kerja kinerjanya seperti apa nah mudah-mudahan selama menjelang bonus demografi ya karena memang BKKBN itu mentargetkan 2025 itu infrastruktur daripada program ini sudah kembali stabil gitu untuk Provinsi Kepulauan Riau nah daerah mana yang mungkin saat ini sulit terjangkau Pak ya khususnya program KB ini daerah mana yang paling terpencil Pak kalau bicara terpencil ya tentu kita yang gak berat medan itu di pulau 7 di pulau 7 ya Pak ya yang mungkin karena pulau-pulau kecil terpencil tapi juga di Karimun juga ada Lingga juga ada tapi secara umum tadi saya katakan Kepri ini butuh sentuhan butuh sentuhan karena tadi saya katakan dengan rentang kendali yang begitu besar kalau tidak ada perlakuan nonsis itu gak berat kita di sisi lain kita bisa lihat data bahwa hanya ada di dua kabupaten kota bukan berarti yang lain tidak merasakan tugas itu merasakan hanya saja dia tidak fokus di tugas itu sehingga kita tidak terlalu banyak berharap akan bisa berhasil dan sebagainya karena itu dengan adanya ini sudah diambil alih oleh pusat maka kita berharap banyak bahwa nanti penyebaran telepata karena dia terstruktur dengan baik dari atas termasuk sertifikasi selamat jam ya mungkin kita dari daerah mendukung terhadap bagaimana pemerintah terlaksana termasuk juga mungkin kompeten kota sekitar untuk pemberdayaan perempuan sendiri nanti programnya apakah berkurang atau bagaimana tidak itu kan masing-masing berbeda pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan keluarga berencana keluarga berencana bahkan sebenarnya kan dua hal ada perwakilan di KKPN ada dinas ini bisa lebih-lebih sinergi mereka tinggal jangan sampai overlapping saja apa yang bisa di cover oleh dinas pemerintah perempuan kabin apa yang bisa di cover saya kira ini hal yang patut kita apresiasi bisa dua leading sektor bisa bergerak bersama ya kira-kira apa hambatan yang mungkin mendasar yang sehingga harus diantisipasi terlebih dahulu sehingga nanti apapun yang akan dijalankan ini berjalan mulus Pak pertama soal yang berkaitan dengan persepsi ya cara pandang gitu lah memang kita menghadapi sebetulnya tidak terlalu berat sih cuma belum selesai tugas kita untuk menyamakan pandangan kita terhadap pembangunan kependudukan ini terutama bagi pimpinan di daerah bupati wali kota karena kita ingin pembangunan kependudukan ini adalah bagian integral jadi namanya mainstreaming orang memperkirakan kita mengendalikan penduduk ini tidak punya hasil gak ada duitnya begitu ya karena nanti kita baru mendapatkan duitnya itu 15-20 tahun ke depan kami menyebutnya dengan industri hulu nah ini yang jarang bisa diterima oleh para politisi para pimpinan daerah karena menganggap wah ini KB ini kan ngabisin duit aja tidak menghasilkan apa-apa nah kalau kita bangun jalan kita bangun irigasi kita bangun fasilitas yang lain kan ada duitnya dapat kelihatan langsung kalau KB kan gak kelihatan itu satu kemudian kedua ada pandangan-pandangan yang masih minor tentang tanah kita luas terus wilayah kita luas kita butuh penduduk nah penduduk yang mana yang kita butuhkan menurut kita di BKKBN dan pemerintah penduduk yang berkualitas penduduk yang dari lahir itu sudah ada ciri-ciri penduduk yang punya kompetisi yang kuat kemudian dia remaja penduduk yang selesai sekolahnya penduduk yang mendapatkan pekerjaan yang layak kemudian dia pada usia kerja mendapatkan pekerjaan yang layak sampai ke situ sampai ke situ sampai ke situ ya Pak perannya nanti iya jadi kita mempersiapkan industri hulunya membuat keluarga membuat masyarakat itu paham betul oh iya ya kalau merencanakan hidup sehat itu akibatnya tidak sekarang tapi 20-30 tahun ke depan nah ini yang tidak dipandang oleh orang sebagian dianggap wah BKKBN itu gak perlu karena hanya ngabisin duit kemudian tidak menghasilkan apa-apa nah ini IMEX ini harus harus kita apa namanya persamakan karena sebagian juga bagus kayak misalnya komitmen Pak Gubernur kita di sini ya itu kan jelas bahwa kita ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas gitu pemirsa pemirsa bincang bincang kita pada pagi hari ini dalam duduk bersembang masih kita lanjutkan setelah yang satu ini dibalik setiap konser yang sukses selalu ada perencanaan yang serius di semua aspek mulai dari koreografi repertuar lagu konsep lighting tata panggung kostum dan band pengiring begitu juga membangun keluarga harus direncanain benar-benar Pemirsa dimanapun Anda berada tentunya kita masih berbincang dalam duduk bersembang pagi ini bersama narasumber yang hadir yang telah membicarakan tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya yakni ada Bapak Muhammad Hasbi dan juga Bapak Haji Nofrizal baik sebagai di akhir perbincangan kita pada pagi hari ini kami ingin mengetahui juga bagaimana sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi ke Pulau Riau silakan Bapak Nofrizal ya sinergitasnya dimulai dari perencanaan perencanaan itu masing-masing pimpinan sekarang diatur ya dengan visi-misi mereka presiden visi-misinya apa prioritasnya apa kemudian gubernur visi-misinya apa prioritasnya apa bupati wali kota juga demikian itu yang tertuang dalam masing-masing peraturan atau undang-undang nah itu pekerjaan kita masing-masing pusat nanti akan harmonisasi apakah rencana pusat itu tertuang tidak kelihatan tidak dalam canara nah rencana daerah ini yang disiapkan oleh dinas bentukan gubernur dia lihat dengan Bapak Pedang kemudian diskusi juga dengan mungkin tim ahli dan lain-lain itu yang kemudian kabupaten kota juga begitu jadi ada link tidak antara perencanaan pusat dengan perencanaan di kabupaten kota kalau tidak kan sekarang undang-undang menyatakan kalau tidak termuat di dalam RPJMD atau RKP daerah itu tidak tidak ada biaya tidak bisa pembiayaan itu satu sinergitas kemudian kedua adalah soal subtansi kelembagaan sekarang kan kelembagaan sudah diatur dengan undang-undang 23 EPP 18 sudah semua di provinsi dan kabupaten kota sudah satu nama dinas walaupun ada major nah ini memberi peluang kepada kita dan memastikan setiap struktur itu dia memiliki link masing-masing kami juga mempamanya nanti di Jakarta mau mengundang orang kabupaten siapa yang mengelola KB sudah jelas orangnya selama ini tidak macam-macam ada yang kantor ada yang terlalu jauh ya itu yang kedua hubungan kerja kita adalah hubungan kelembagaan dan yang terlalu penting itu adalah hubungan komunikasi BKKBN tidak bisa jalan kalau tidak ada komando tidak ada restu dari gubernur nah gubernur nanti kan melimpahkan kepada dinas OPD-nya nah itu pembagian tugas itu itu kan semakin jelas Pak gubernur nanti akan memanggil BKKBN bersama-sama dengan OPD yang ada OPD dia masuk ke dalam apa namanya sentrum DPRD di daerah kemudian mensinergikan program yang paling penting lagi adalah sinergitas pembiayaan pusat hanya akan membiayai pertama dalam bentuk master-master program tidak semua bisa dibiayai di pusat karena ketubatasan anggaran APBN tapi kita mencoba melalui dana alokasi khusus untuk penyediaan perangkat kerja itu di kabupaten kota hampir semua sudah terpenuhi oleh dana alokasi khusus yang dibuat oleh BKKBN nah kita berharap kabupaten kota itu menyediakan supporting apa yang bisa dilakukan kalau pusat misalnya bisa membantu 8 bulan untuk operasional mungkin daerah bisa membantunya 4 bulan kemudian saya pikir untuk penguatan-penguatan program kabupaten kota bisa membuat karena sudah tertera dalam RPJM mereka jadi itu yang nah kemudian evaluasi ini gak mungkin BKKBN melakukan evaluasi sendiri karena manajemen modern itu menuntut kita untuk melakukan monitoring evaluasi yang rutin sehingga kabupaten kota harus lebih kuat juga melakukan apa namanya evaluasi dan laporan mereka untuk bisa kita jadikan bahan penentuan kebijakan lebih lanjut ke Pak Asisten ini sudah kita dengarkan bahwa ini juga harus berbagi ya Pak ya berbagi tugas ya Pak ya nah kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah provinsi ke Pulau Riau Pak jadi untuk pemerintah provinsi ke Pulau Riau kita jelas sudah ada RPJM gubernur terpilih sudah membuat RPJMD untuk 5 tahun ke depan nah di dalam ini termasuk berbicara masalah keluarga berencana pembangunan keluarga nah ini kita harapkan kepada tiding sektor yang di bawah mungkin perakilan BKKBN Dinas OPD terkait untuk selalu duduk satu meja kira apa yang bisa dilakukan oleh perakilan BKKBN apa yang bisa dilakukan oleh Dinas OPD yang menjadi langsung di bawah kendali kita sehingga akhirnya nanti tidak ada satu tugas itu yang tidak dilaksanakan karena menganggap bahwa ini tugasnya si ACB inilah perlunya seperti kata Pak Klawian komunikasi karena ini tugasnya tugas bersama bukan tugas satu pihak saja ini perlu kebersamaan kita ini sudah sampai ke Pak Gubernur Pak apanya ya jelas apapun yang dibuat ini RPJMD merupakan pejawatan dari visi dan misi beliau jadi kita melaksanakan ini melaksanakan visi-misi beliau di bidang KB kita sudah tetapkan tinggal lagi kalaupun dalam perjalanan yang dipandang ini ada perlu penyesuaian-penyesuaian itu masih dimungkinkan termasuk juga penyesuaian terhadap pelimpahan kewenangan seperti ini tapi intinya tetap harus dikomunikasikan bangun komunikasi tidak terbatas di kantor saja mungkin justru kadang-kadang komunikasi informal itu lebih efektif daripada komunikasi informal saya kira demikian untuk kesempatan terakhir ini Pak mungkin ada saran atau juga himbauannya kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang khususnya untuk pengalihan dari pengelolaan petugas penyulung lapangan ini untuk provinsi Kepulauan Riau dan juga masyarakat provinsi Kepulauan Riau Pak ya himbauan saya sebagai wakil BKKBN pertama tentu ini adalah momentum yang baik buat kita membenahi lini lapangan karena program KB ini tidak akan berhasil kalau lapangannya kropos lapangannya lemah salah satu pilar lapang itu adalah penyuluh KB mari kita sama-sama untuk melihat ini sebagai suatu kesempatan emas buat membenahi itu kemudian tentu juga kami berterima kasih kepada Bupati Wali Kota terutama yang selama ini membina selama ini menjaga dan sekaligus juga meningkatkan kapasitas penyuluh KB kita sekarang kita lakukan berdua jadi akan lakukan kuat dia jadi kalau selama ini lebih banyak ada di Wike Bupaten sekarang kita berdua bersama-sama nah Pak Gubernur sebagai pemerintah daerah dan sekaligus koordinator pembangunan tentu akan melihat ini sebagai satu peluang yang besar nah bagi masyarakat tentu kami menghimbau jangan tunggu penyuluh ini lengkap dulu tapi yang jelas begitu kita mengetahui bahwa ini KB ini penting bahwa membangun keluarga itu penting mari kita tanyakan kepada orang-orang yang terdekat di kita apakah guru-guru di sekolah apakah apa namanya pimpinan peskesmas dokter, bidan itu pasti ada di dekat kita tanyakan terus menerus dan cari yang terbaik untuk kepentingan generasi kita dari Pak Asisten mungkin ada pesan Pak ya pesan kita untuk kita semua ya bukan hanya BKBN bahwa program KB ini untuk kita semua untuk kita semua terutama bagaimana keluarga di provinsi Pulau Ria ini berkualitas bukan berarti tidak boleh anak lebih dari satu tidak tapi bagaimana anak itu berkualitas nah untuk ini kerja kita bersama dan kerja ini bukan kerja yang mudah bukan kerja yang gampang perlu kebersamaan kita ini kebaik dari masyarakat Kabupaten Kota Provinsi BKKBN ayat kita sama-sama bergantungan saya kira demikian ya terima kasih kepada Bapak Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Bapak Muhammad Hasbi MSI dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Novrizal SPMM Haji Novrizal SPMA semoga perbincangan ini bermanfaat ya Pak Amin dan juga pemirsa yang mengikuti dialog ini dalam program Duduk Bersembang dapat manfaatnya dan juga bisa mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi penduduk atau masyarakat yang mungkin dapat menjadi motivasi dari tujuan dari pemerintah itu adalah program KB ini bisa berjalan dengan lancar dan untuk itu saya Rima Melati mengucapkan selamat pagi sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb